Dua alasan saya kesel banget beli di Humidifier ini. Kenapa? Yang pertama, saya nggak tahu kalau beli di Humidifier ini gratis Humidity Meter. Alat untuk mengukur tingkat kelembapan. Dikasih gratis kok kesel sih? Karena saya udah terlanjur beli Humidity Meter yang lain sebelum paketnya nyampe. Yang kedua, saya beli ini di harga Rp 5.99. Seminggu kemudian, harganya jadi Rp 4.89. Kan kesel kan? Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Yang terakhir upload itu kayaknya 3 bulan yang lalu ya. Ini adalah channel ketiga yang saya buat untuk berbagi segala sesuatu, kegiatan, ataupun produk yang saya pakai sehari-hari. Jadi, mohon maaf kalau saya jarang upload. Di video ini, kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Kalau di video sebelumnya, kita sering bahas diffuser, alat untuk menambah kelembapan ruangan. Kali ini kita bahas kebalikannya, yaitu dehumidifier. Sebuah alat untuk mengurangi kelembapan udara di dalam ruangan. Negara tercinta kita ini termasuk negara tropis yang cenderung lembab. Masalah kelembapan yang sering kita temui adalah bau tak sedap, pertumbuhan jamur di dinding, perabot, ataupun kerusakan pada barang-barang yang peka terhadap kelembapan. Contoh paling nyata yang bikin saya trauma adalah kamera lama saya pernah berjamur. Jamurnya itu bukan di bagian luar ya, tapi di bagian dalam. Akhirnya harus dibawa ke toko kamera, dibuka kameranya, baru dibersihkan bagian dalamnya. Gara-gara jamur doang, duit saya koyak lumayan banyak. Sejak itu saya trauma dan langsung beli dry box. Sekarang kita bahas alasan saya beli dehumidifier tipe elektrik. Karena bisa digunakan berulang kali, tanpa perlu beli spepat, filter, ataupun refill yang perlu diganti. Selain itu, aman karena nggak mengandung bahan kimia atau cairan apapun. Ini kan dehumidifier saya yang pertama ya, jadi saya memang cari yang nggak terlalu mahal. Budget saya itu kurang lebih Rp600.000. Cari-cari di toko oran, merek yang menarik perhatian saya adalah Leica. Saya punya aqua flosser, pembersih gigi merek Leica, dan kualitasnya memuaskan. Jadi saya memang menaruh perhatian lebih di merek Leica ini. Yang sesuai dengan budget saya adalah seri DH6220 Marine Dehumidifier. Saya beli di harga Rp599.000. Tanpa basa-basi busuk, yuklah langsung kita bahas. Ini adalah tampilan kotaknya. Di dalamnya ada buku panduan sekaligus kartu garansi 2 tahun. Padahal ini bentuknya kertas, tapi entah kenapa disebut buku dan kartu. Kemudian ada tips penggunaan dehumidifier. Selanjutnya ada adapter dan dehumidifier-nya. Di bagian bawahnya ini ada karet, jadi nggak bakal licin saat kita letakkan di meja. Saya kurang tahu apakah ini lagi promo atau memang bonus, tapi saya dapat Humidity Meter HM6010. Yang harganya ini setara dengan Rp170.000 balik Rp100.000. Beratnya sekitar Rp1.090.000. Ukurannya sekitar 24,5 x 15 x 10,5 cm. Lebih kurang sesuai dengan dimensi produk yang tertera ya. Dan ini adalah spesifikasi produk, kapasitas, daya serap, jangkauan area, dan konsumsi dayanya 23 Watt. Cara penggunaannya simpel banget, sambungkan ke listrik, terus sentuh tombol power. Pastikan saluran udara di bagian belakang dan atas ini nggak terhalam. Jangan diletakkan terlalu dekat dengan dinding, dan jangan menjadikan dehumidifier ini sebagai meja. Tempat meletakkan barang di atasnya. Terkadang anak saya itu suka meletakkan mainan di atas air purifier, dan nggak menutup kemungkinan dia juga bakal meletakkan mainan di atas ini. Begitu dinyalakan, ini warna lampunya kan berubah nih. Tunggu sampai warna yang kalian inginkan bisa sentuh tombol lampu ini untuk menetap di warna yang kita pilih. Tekan sekali lagi untuk mematikan lampu. Saya pribadi kurang suka lampu-lampu gini ya, jadi selalu saya pakai dalam keadaan lampu dimatikan. Di dalamnya ini terdapat flote yang berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi saat tangki air penuh. Nantinya dia bakal bunyi, terus lampunya warna merah. Alat ini akan berhenti secara otomatis. Ini ada beberapa tips menggunakan dehumidifier, bisa post video ini untuk dibaca-baca. Saya mau tekankan di poin 3 ini. Adaptor bakal terasa panas, dan itu hal yang wajar. Setelah saya pegang, ternyata memang panas. Selanjutnya kita bahas mode defrost yang ada di tengah-tengah tombol power dan lampu ini. Defrost ini nggak bisa kita aktifkan secara manual. Dia akan menyalah secara otomatis saat dibutuhkan. Sejujur-jujurnya saya kurang ngerti mode defrost ini cara kerjanya gimana. Di buku manual dan deskripsi produk itu nggak ada penjelasannya. Jadi saya nanya ke om Google, intinya defrost ini fungsinya untuk mengatasi pembentukan es. Terutama saat dehumidifier ini bekerja di suhu rendah. Jadi kalau ada es yang terbentuk, dehumidifier ini akan berhenti sejenak setelah beberapa waktu baru melanjutkan tugasnya. Mohon dikoreksi kalau saya ada salah dalam menjelaskan. Ini pemakaian setelah 2 hari di rumah saya. Pastinya jumlah air ini tergantung dari tingkat kelembapan di rumah masing-masing. Nah, untuk membersihkannya, tarik keluar tangki air. Buka penutupnya dengan hati-hati karena bagian ini tipis banget. Buang air yang terkumpul. Lap bagian dalam ini. Pasang kembali tangki dengan rapi. Dengan rutin membersihkan dan merawat dehumidifier, kita bisa memastikan kinerjanya tetap optimal. Oke, sekarang kita review Leka DH 6220 Marine Dehumidifier ini. Kita bahas dari fisik dulu. Menurut saya, Leka DH 6220 ini cukup kecil dan memiliki desain yang cakep. Warnanya dominan putih. Desain yang pas dan ukurannya yang kecil pastinya jadi nilai plus, terutama untuk penggunaan di berbagai ruangan. Tanpa mengganggu tata letak atau estetika ruangan. Saat video ini di-upload, dehumidifier ini adalah yang paling terjangkau di antara merek Leka lainnya ya. Jadi bisa dibilang ini adalah yang kayak kelas bawah lah ya. Nah, dengan harganya yang sangat terjangkau, wajar banget kalau fitur-fiturnya itu sangat terbatas. Nggak ada child lock, nggak bisa setting timer, ataupun pengaturan mode lain. Penggunaannya cukup simpel, tinggal nyalakan, dibiarkan tanpa perlu setting ini itu. Artinya dengan harganya yang terjangkau, keterbatasan fitur ini akan saya maklumin dan saya nggak akan menganggap ini sebagai suatu kekurangan ya. Malah saya akan bilang ini adalah nilai plus buat orang-orang yang ingin cari dehumidifier yang gampang dipakai, nggak perlu setting ini itu. Selanjutnya kita bahas yang paling penting, yaitu seberapa efektif dehumidifier ini mengurangi kelembapan di udara. Kita mengacu pada indikator kelembapan ruangan yang saya dapat ini ya. Kalau indikator kelembapannya ini di bawah 30%, ruangan terlalu kering. Di antara 30-60 ini ideal. Kalau di atas 60, ini termasuk lembab. Saya pakai dehumidifier ini di ruangan yang kurang lebih 40 meter persegi, dengan tingkat kelembapan yang tertera sekitar 70-an. Ini masih termasuk lembab. Sementara jangkauan yang disarankan alat ini adalah 10 meter persegi. Jadi saya coba pindahkan dehumidifier ini di ruangan yang lebih kecil. Tingkat kelembapannya 77%. Dan setelah saya tinggalin sebentar, kelembapannya turun jadi 71%. Tanpa humidity meter pun, dengan melihat air yang terkumpul di dalam tangki, saya berani bilang kalau leka dehumidifier ini memang sesuai dengan fungsinya, yaitu menyerap kelembapan di dalam ruangan. Kemudian untuk hal-hal teknis lainnya, saya rasa masih aman lah ya. Dayanya 23 watt, tingkat kebisingannya ini bisa dibilang hampir enggak terdengar. Tapi kalau kita letakkan telinga di atas ini, pasti kedengaran. Jadi coba kita nyalakannya. Ini sebenarnya saya matikan ya dari tadi, karena memang kedengaran banget ya di jarak segini. Saya takutnya ini ketangkap di mikrofonnya, Cik. Coba kita tes suaranya. Ini adalah mikrofon saya. Kita coba nyalakan. Lanjut. Saya matikan dulu deh ya, karena memang dari jarak segini ya pasti kedengaran. Next, saya mau mengutarakan keluhan mengenai LKDH6220 ini. Ini lebih ke preferensi pribadi sih, dan saya sedikit yakin kalau kalian enggak akan mengalami keluhan yang sama. Ada dua hal yang sedikit mengganggu saya selama penggunaan dehumidifier ini. Yang pertama, saat baru dimatikan, kita keluarin tangki air, masih ada sisa-sisa air yang menetes. Saya enggak suka membiarkan air mengering sendiri. Jadi setiap kali membersihkan tangki airnya, saya harus sedia kain atau tisu untuk mengelap tetesan air ini. Kalau kita biarkan tetesan air ini mengering di dehumidifier ataupun meja, lama-kelamaan akan muncul kerat air. Yang kedua, saat menyalakan ataupun mematikan lampu dehumidifier ini, suaranya agak mengganggu ya buat saya. Suaranya terlalu kencang. Terutama di malam hari, saat kita menyalakan AC, tingkat kelembapan itu turun jadi empat puluhan persen. Nah, di saat seperti inilah kamar kita cocok untuk pakai diffuser ataupun humidifier. Buat yang ingin mencari diffuser, bisa cek video saya yang sebelumnya. Ketika AC sudah menyala dan tingkat kelembapan mencapai empat puluhan persen, kita bisa mematikan dehumidifier. Nah, malam-malam lagi sunyi mau mematikan dehumidifier, suaranya kencang banget. Kita coba deh. Secara keseluruhan, menurut saya, dehumidifier LKDH62200 ini sesuai fungsinya. Dengan harganya yang terjangkau, fitur-fiturnya yang sederhana, cocok untuk orang yang sedang mencari dehumidifier pertama. Dan nggak mau ribet setting ini itu, pas untuk diletakkan di ruangan yang nggak terlalu besar, seperti kamar mandi, di dalam lemari, gudang, dan lain-lain. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. See ya! Terima kasih telah menonton!